Setelah diisi semuanya, silakan diklik di sini, persetujuan bahwa saya bertanggung jawab atas pengisian data tersebut. Jika di kemudian hari ternyata data yang saya isikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi. Ketika Anda klik ini, maka akan muncul form finalisasi pengisian rapor. Sebelum menonton video ini, silakan klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru seputar SPMB Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan coba membahas tutorial selanjutnya setelah kemarin 3 video sudah kita publish mengenai tutorial seleksi penerimaan mahasiswa baru Mandiri Winsaripide Tunggung Jakarta. Kemarin kita sudah coba melakukan generate kode bayar dan ini hasilnya, seperti ini. Lalu ini kode pembayarannya. Saya sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan kode bayar ini dan ini ID-nya dan PIN-nya. Setelah kita melakukan pembayaran, maka di video kali ini kita coba akan masuk login menggunakan ID dan PIN yang kita dapat. Karena kita sudah melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran di video sebelum ini. Masuk ke spmb.winjkt.ac.id. Setelah kita melakukan pendaftaran kemarin generate kode bayar, lalu kita sudah melakukan pembayaran, maka kita langsung masuk ke sini. Login peserta SPMB. Anda sudah membayar kode bayar ke Bank Mitra Winsaripide Tunggung Jakarta. Silakan klik tombol login calon untuk mengisi borang calon mahasiswa baru. Sekarang kita klik login calon. Maka di sini muncul prosedur login formulir calon mahasiswa. Yang pertama, calon mahasiswa sudah melakukan proses generate kode bayar, kita sudah. Lalu yang kedua, calon mahasiswa sudah mendapatkan ID dan PIN, sudah. Yang ketiga, calon mahasiswa sudah melakukan pembayaran di Bank Mitra Winsaripide Tunggung Jakarta menggunakan kode bayar, sudah. Lalu di bawah ini ada informasi paket S1, ini sudah kita pilih semua ya paketnya, dan biodata juga sudah kita pilih semua, sudah kita isi semua, sehingga muncul kode bayar. Sekarang kita akan coba langsung ke bawah, paling bawah di sini ada form untuk login formulir calon mahasiswa. Jangan lupa ID-nya kita masukkan, dan PIN-nya yang didapat ketika kita melakukan generate kode bayar. Saya coba masukkan, dan ini PIN-nya, kita coba klik login. Kalau kita sudah bayar, pasti muncul form. Nah, begini, akhirnya muncullah di sini informasi calon mahasiswa SPMB Mandiri Jenjang S1 Winsaripide Tunggung Jakarta tahun 2020. Dengan ID, PIN, ada nick-nya, juga ada nama lengkap kita, tempat lahir, pokoknya sesuai dengan sudah kita pilih pada form awal, pada saat generate kode bayar. Di sini sudah terlihat, pilihan prodinya, lalu muncul foto. Nah, pada video ini, kita akan melakukan pengisian nilai raport dan prestasi non-akademik. Di sini ada formulir pengisian nilai raport dan prestasi non-akademik. Oke, ada empat item di sini yang harus kita isi. Di antaranya, poin A, nilai raport semester 1 sampai dengan 2, poin B, nilai raport semester 3 sampai dengan 4, poin C, nilai raport semester 5 sampai dengan 6, dan yang terakhir, poin D, ada prestasi non-akademik. Oke, kita baca dulu satu-satu ya sebelum kita isi. Nilai raport semester 1 sampai dengan 2 ini. Gunakan tanda titik untuk isi nilai desimal, misalkan 80,75 atau 74,5, maka komanya ini diganti dengan titik. Jadi, gunakan tanda titik untuk isi nilai desimal. Jadi, 80,75 itu ditulisnya 80,75. Lalu, yang kedua, rentang pengisian nilai adalah 0 sampai dengan 100. Jadi, ketika ada nilai raportnya 7, misalkan, berarti 70. Nah, di sini ada yang merahnya. Jika salah satu mata pelajaran pada semester berikut tidak terdapat pada raport Anda, nah ini perhatikan, silakan isi nilai dengan angka 0. Isi nilai dengan angka 0 saja. Karena, isian ini wajib diisi, tidak boleh ada yang kosong. Begitu pula dengan nilai raport semester 3 sampai dengan 4. Di sini sama, gunakan tanda titik untuk isi nilai desimal. Tentang penilaian 0 sampai dengan 100. Sama ya, jika salah satu mata pelajaran di semester berikut tidak terdapat pada raport Anda, silakan harus diisi walaupun dengan 0. Minimal harus ada angkanya. Saya kira cukup jelas. Begitu pula dengan nilai raport semester 5 sampai dengan 6. Oke, ini cukup jelas. Sama dengan poin A dan B tadi. Lalu, Nah, yang D ini. Prestasi non-akademik. Di sini ada tulisan merah. Jika Anda tidak memiliki prestasi non-akademik, silakan dikosongkan saja pada isian prestasi berikut. Ini sifatnya tidak wajib. Jika Anda memiliki prestasi non-akademik, silakan isi dengan minimal 1 prestasi atau maksimal 3 prestasi. Jadi, kalau Anda prestasinya sekiranya ada 10, isi saja 3 yang sekiranya paling terbaik menurut kalian prestasinya yang paling membanggakan. Silakan diisi. Prestasi 1, prestasi 2, prestasi 3. Seperti itu. Akan tetapi, boleh dikosongkan ketika memang Anda tidak punya prestasi non-akademik seperti itu. Setelah nanti ini diisi semua, maka nanti di sini ada pernyataan. Saya bertanggung jawab atas pengisian data tersebut. Jadi, jangan sampai salah ya, karena di sini ada pernyataan. Jika di kemudian hari ternyata data yang saya isikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi. Jadi, harus dimulai dari kejujuran. Oke. Saya akan coba melakukan pengisian nilai raport sesuai dengan isian raport si calon mahasiswa. Nah, oke. Di sini saya sudah coba mengisi formulir pengisian nilai raport dan prestasi non-akademik. Nilai raport semester 1 sampai dengan 2 sudah saya isi. Nilai raport semester 3 sampai dengan 4. Jadi, ini semester 1, semester 2. Semester 3, semester 4. Terus, di sini semester 5, semester 6 sudah saya isi semua. Dan terakhir ada prestasi non-akademik. Jadi, diisi. Di sini saya coba mengisi nama prestasi ke-1. Juara 1, Musabah Kotilawati Lengkuran, tingkat nasional. Nama prestasi ke-2, juara 3, lomba baca puisi se-provinsi Jawa Barat. Ini contoh. Jika Anda memang berprestasi di bidang apapun yang non-akademik, silakan dimasukkan. Juara 1, lomba debat bahasa Inggris se-kota Sukabumi. Nah, lalu setelah diisi semuanya, silakan diklik di sini. Persetujuan bahwa saya bertanggung jawab atas pengisian data tersebut. Jika di kemudian hari ternyata data yang saya isikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi. Ketika Anda klik ini, maka akan muncul form finalisasi pengisian raport. Jadi, di sini ada cetak kartu peserta, masih belum bisa diklik. Masih freeze. Silakan Anda selesaikan dulu finalisasi pengisian raport. Bagaimana untuk finalisasi pengisian raport? Silakan ikuti terus video ini. Selanjutnya, saya akan berikan tutorialnya di video selanjutnya. Baik, setelah kita melakukan pengisian raport dalam bentuk angka-angka ini, maka kita akan coba melah masuk finalisasi pengisian raport. Kita selesaikan pengisian raport ini. Kita klik finalisasi pengisian raport. Nah, di sini ada notifikasi. Apakah Anda sudah yakin bahwa seluruh data yang telah diisi sudah benar? Jika sudah yakin, klik tombol iya. Jika belum yakin, klik tombol tidak. Kita klik tidak. Kita perhatikan lagi, disamakan sama raportnya. Betul tidak. Nilai-nilainya ini sudah oke. Ketika Anda sudah yakin, klik lagi ini, maka klik iya untuk masuk ke selanjutnya. Kita klik ya. Pastikan data sudah diisi dengan benar dan tidak dapat diubah setelah lakukan finalisasi. Jadi, nanti sudah tidak dapat diubah lagi. Jangan sampai salah diperhatikan betul ya. Apakah Anda ingin melakukan finalisasi pengisian data? Jika sudah yakin, klik tombol iya. Jika belum yakin, klik tombol tidak. Saya klik iya, karena sudah yakin. Maka, setelah dilakukan finalisasi raport, kita klik yakin iya, kita klik yakin iya, kita langsung bisa melakukan cetak kartu peserta. Jangan lupa klik like, subscribe, dan silakan komentar di bawah ini. Kita sharing permasalahan bersama. Sampai jumpa di video tutorial SPMB Mandiri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!